Selama mengikuti mata kuliah PKM, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam 1. Mempersiapkan pembelajaran termasuk mengenali karakteristik dan kebutuhan belajar beserta didik. 2. Menyusun rencana pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan keilmuan pendidikan di SD. 3. Melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan mengaju pada rencana pembelajaran yang telah dibuat. 4. Melakukan refleksi terhadap kegiatan mengajarnya. 5. Memperbaiki tindak penyelenggaraan pembelajaran berikutnya dengan memperhatikan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. 6. Mempertanggungjawabkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan melalui laporan tertulis.